Pencuri motor di kota Probolinggo babak pelur di masa usai gagal membawa kabur motor milik teknisi jaringan internet setelah pemiliknya berhasil menendang pelaku. Satu pelaku lain berhasil melarikan diri, namun polisi sudah mengantongi identitas pelaku. Dalam rekaman video amatir, pelaku pencuri sepeda motor di Jalan Merapi, Keluran Triwunglor, Kejamatan Kedemangan, kota Probolinggo menjadi bulan-bulanan masa. Bahkan agar tidak lari, warga sampai mengikat tangan dan kakinya. Beruntung anggota Polsek Kedemangan segera datang dan membawa pelaku yang diketahui bernama Agus Saryanto, warga Wonorejo Pasuruan ke kantor Polsek setempat. Dari pengakuan pelaku, dia nekat mencuri karena diajak temannya bernama Ian, warga desa pesisir Kejamatan Sumberasi, Kabupaten Probolinggo. Nah, asnya saat mencuri motor Scoopy N4549RX milik Yoga Catur Anggara, warga Kanigaran, kota Probolinggo, pelaku justru kepergok pemiliknya dan akhirnya menjadi bulan-bulanan masa. Sementara menurut korban, dia memarkir motornya di pinggir jalan, dirinya memasang jaringan internet bersama beberapa orang teman lainnya. Mengetahui motor di bawah orang tak dikenal, korban langsung mengejar dan akhirnya berhasil menendang pelaku hingga jatuh. Karena geram, akhirnya pelaku menjadi bulan-bulanan masa. Mungkin kayak, tiba-tiba langsung dikenal, ini langsung digas sama orang ini. Terus tak becar, tak tendang, jatuh. Yowes, saya mokulin sama teman-teman saya berdua ini. Itu pelaku berapa orang? Dua orang, yang satunya kabur. Waktu saya mukulin itu mau ditabrak. Mau ditabrak tapi lolos. Kondisi kebalik itu kuncinya menempel atau? Nempel, soalnya deket, saya habis ngambil barang. Mau balik lagi langsung dinaikin sama orang. Kalau kiri-kiri pelaku yang kabur, tinggi. Tinggi, tinggi. Saya, Kak, ada dua. Bawa motor apa? Motor Vario. Pada saat tadi dikejar, akhirnya warga bantu atau apa-apa tadi? Lama bantunya, Wak. Lama. Cepat berkelahi atau gimana? Berkelahi. Mas, namanya siapa? Sekitar jam berapa tadi, Pak? Hingga saat ini polisi masih mengejar pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Farid Falevi, JTV.